Ibu 27 nanti Gubernur dan wakil Gubernur kita menang disini Setuju Bagaimana namanya Setuju Rido Rido Menang, menang, menang Satu putaran Alhamdulillah Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono Sehat terus Bisa melayani kita semua Dengan senang hati Setuju Oke Wakil Hari ini Dari Partai Perindu Memberikan gerobat kepada UMKM yang memang Membutuhkan Di selanjutnya Belum, belum 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 ada Penterimanya 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 Tidak 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 Ya, ini salah satu dari terobosan yang bagus dilakukan oleh Perindo. Tadi Pak Dina sudah meneruskan bantuan gerobak itu untuk UMKM. Tadi saya tanya Bu Umi tadi yang terima kebetulan, dia akan jualan minuman. Minuman ada bir peletok, ada juga cincau, seperti itu. Nah, ini kan menarik ya, seperti itu. Saya kira ini salah satu upaya bagaimana perhatian dari Perindo kepada UMKM. UMKM ini adalah soko guru perekonomian di Jakarta loh, jangan lupa. Ya, di saat krisis, relatif yang masih bisa bertahan di kalangan itu adalah para UMKM kan. Jadi saya kira memang kita harus support terus. Bahkan pelatihan-pelatihan kepada mereka yang memang minat, Ya, makanya nanti ada sekolah perempuan. Nah, sekolah perempuan diantaranya adalah bagaimana mengembangkan bakat ataupun minat mereka untuk berwirausaha. Itu salah satu yang nanti akan dilakukan oleh pasangan Ridho ya, jika terpilih. Mungkin Pak Dina menambahkan. Silahkan Pak Dina. Ya, terima kasih. Hari ini kunjungan Pak Suswono khususnya di Rauh Buaya itu selain menyampaikan visi-misi daripada Pak Ridhoan Kamil dan Pak Suswono, langsung melihat langsung kondisi di wilayah khususnya di Rauh Buaya, Baik dari di Kampung Kumu, baik di Bantaran Rel dan lain-lain. Kemungkinan setelah beliau terpilih ke depan akan memperbaiki ini semua gambarannya dari Rauh Buaya ini. Sate Tegal dong. Namanya? Sakla Kaliannya. Soalnya milik sendiri. Terima kasih Pak Suswono. Tadi saya traktir, kalau mau ayo kita ke Bogor. Langsung di Barung Sate. Langsung nih Pak. Bu, tadi menerima bantuan apa nih dari Pak Suswono dan Sifu? Kita ada bantuan dari kerobak untuk berjualan. Nantinya berjualan apa nih? Kita mau berjualan minuman dan snack. Kalau minumannya kita jual minuman kayak bir pelotok gitu, sama teh, teh solo gitu, sama jus. Terus kalau snacknya itu ya kita ya PP basah gitu sih. Untuk proses mendapatkan berobak kemana? Susah apa tidak? Prosesnya ya kita ya menunggu juga sih. Agak-agak mudah juga gitu. Kita dibantu sama orang Perindo. Dengan ada dibantu ke depan-depan ini, gimana Bu harapannya ke depan? Harapannya ke depan itu ya supaya lebih maju lagi, Perindo lebih sukses lagi. Ya. Umi Kulusu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya. Bisa dijelaskan tadi agendanya-agendanya kelusukan ini apa aja? Hari ini Partai Perindo melakukan kegiatan, belusukan di Kelurahan Rawu Buaya, Cengkareng, dengan Pak Calon Wakil Gubernur, Pak Suswono. Lalu hari ini agendanya adalah belusukan ke warga-warga, beliau melihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang ada kendala di masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Di antaranya adalah susahnya KTP, KJP, dan lain-lainnya sebagainya. Jadi ini masukan yang bagus langsung dari masyarakat kepada calon wakil gubernurnya. Pak tadi, komitmen Partai Perindo berikan gerobat itu seperti apa? Ya, sesuai komitmen Partai Perindo adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui UMKM. Jadi gerobat Partai Perindo ini tidak hanya dibagi di Rawu Buaya, bahkan di seluruh Indonesia. Jadi selain membagi gerobat, kita Partai Perindo juga melakukan pelatihan-pelatihan yang tentunya supaya pedagang-pedagang ini naik kelas melalui Partai Perindo. Tadi program yang dilihat Pak Suswono, di pemutiman kumuh di Deket Mula, seperti apa sih Bang tangkapannya? Apa upaya yang akan dilakukan? Abang, sebagian anggota Dewan. Jadi hari ini setelah beliau belusukan, kita melihat langsung memang di Rawu Buaya ini kreditnya adalah pemukiman kumuh di bantaran rel. Nah itu dalam tahapan pembahasan kami dengan teman-teman kelurahan, dengan teman-teman kecamatan. Dan Pak Suswono sendiri ke sini, agendanya memerintahkan Pak Ridwan Kamil ke Jakarta untuk membereskan hal-hal seperti itu. Supaya di bantaran rel jadi penghijauan yang bagus, supaya keselamatan warga Jakarta itu jadi terlindungi kurang lebih seperti itu. Berarti akan mengawal program itu, Susah? Kami dari Partai Perindu akan sangat mengawal program tersebut untuk kemaslahatan daripada masyarakat. Oke, thank you bro. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.